Res area kilometer 456 tol Semarang, Solo, Jawa Tengah yang memiliki pemandangan 5 gunung diklaim menjadi res area terindah di Indonesia. Lokasi ini kini menjadi salah satu destinasi yang kerap dikunjungi warga yang kebetulan melintas di area itu. Kini karena kerap mengundang kerumunan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 wajib dipatuhi di area ini agar tak menjadi klaster baru penularan COVID. Pemandangan 5 gunung yaitu Merbabu, Merapi, Sumbing, Sindoro, dan Ungaran dapat disaksikan di res area kilometer 456 tol Semarang, Solo atau biasa disebut res area Pendopo 456 Salatiga. Selain keindahan gunung, area persawahan warga juga bisa menjadi pemandangan yang menenangkan. Banyaknya pengendara yang singgah dan beristirahat di res area ini membuat pengelola mewajibkan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Sebelum masuki lokasi, setiap pengunjung wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Di depan pintu masuk, tersedia layar monitor segar meter yang bisa mendeteksi tingkat kesegaran wajah pengunjung. Marketing and Leasing Departemen Head Res Area Pendopo 456 Salatiga, Hisam Rosadi menyatakan, dalam masa pandemi ini, pihaknya akan memperketat protokol kesehatan bagi pengunjung agar tidak muncul penyebaran COVID-19 di res area. Jadi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasannya kita harus selalu memakai masker ketika berada di luar ruangan, jaga jarak, cuci tangan, itu kita sosialisasikan juga di res area pendopo, terutama ketika orang akan masuk ke area pendopo, mereka wajib cek suhu dulu. Jadi cek suhu di bawah 37,3 derajat diperbolehkan untuk masuk ke area pendopo. Tentunya tidak ketinggalan, mereka juga diwajibkan memakai masker saat memasuki res area pendopo. Sejumlah tenan di kawasan ini juga diwajibkan menerapkan protokol serupa. Setiap pengunjung diminta tetap memakai masker, kecuali saat makan dan minum. Mereka juga diwajibkan menjaga jarak satu sama lain. Salah satu tenan yang ada bahkan juga menerapkan upaya sterilisasi peralatan makan yang dipakai dengan dibilas menggunakan air panas sebelum digunakan. Penerapan kesehatan atau protokol kesehatan di Tegul Kuri ini adalah tentunya kita patuh pada laporan atau protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah. Untuk penerapannya sendiri, di tempat kita, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu semua hadir di pesawat kami, kami mengedepankan apa-apa adalah peralatan kita sterilisasi. Bagaikan lokasi wisata, pengunjung yang datang di res area Pendopo ini umumnya tidak hanya sekedar beristirahat sebelum meneruskan perjalanan. Sebagian dari mereka juga menjadikan momentum keberadaan mereka di sini untuk berwisata menikmati pemandangan yang menawan sambil berfoto-foto. Namun yang perlu menjadi perhatian warga di sana, protokol kesehatan harus menjadi syarat mutlak bagi siapa saja agar keceriaan tak berbuah petakah. Rahman Pratama, Berita 1, Kota Salatiga, Jawa Tengah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.